Hai welcome back to my another video di video kali ini aku mau buat kue dadar segitiga isiannya terbuat dari ubi rambat kuning so you have to watch this video check it out so guys langkah yang pertama aku mau buat untuk isiannya aku punya 200 gram ubi rambat yang sudah dikukus kemudian aku masukkan ke dalam blender selanjutnya aku tambahkan 50 gram gula pasir kalau kalian mau lebih manis bisa ditambahkan gula pasirnya lagi ya kemudian aku tambahkan sedikit garam selanjutnya aku tambahkan 200 ml air kemudian aku akan blender selanjutnya ubi rambat yang sudah di blender kemudian masukkan ke dalam pan kemudian aku akan masak hingga mengental nah adonan dari ubi rambat ini aku masak dengan menggunakan api yang kecil aja ya jadi sambil terus diaduk nah hasil akhir itu seperti ini matikan api kemudian pindahkan ke dalam sebuah wadah lalu aku akan tutup dengan menggunakan plastik wrap kemudian simpan di dalam kulkas hingga saatnya nanti digunakan untuk langkah selanjutnya aku akan membuat kulit dadarnya atau krepnya siapkan blender kemudian masukkan 325 ml air kemudian 150 gram terigu serba guna kalau kamu nggak punya blender bisa menggunakan hand whisker aja kemudian nanti disaring adonannya selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam kemudian setengah sendok makan maizena kemudian satu setengah sendok makan vegetable oil kemudian ini di blender hingga tercampur dengan rata selanjutnya setelah di blender kemudian masukkan ke dalam sebuah wadah kemudian aku akan mengambil kurang lebih 3 per 4 cup dari adonan putih ya nah untuk adonan yang ini aku aku akan tambahkan pewarna hitam untuk adonan yang lainnya aku tambahkan pewarna berwarna orange selanjutnya siapkan pan yang sudah dipanaskan dengan menggunakan api yang kecil ya ini sudah panas kalau kalian mau tambah sedikit minyak itu boleh supaya tidak lengket kemudian tuang adonan berwarna hitam dulu jadi random aja ya untuk menuangkannya secara abstrak kemudian ini dimasak hingga berubah warna jadi agak sedikit kering setelah berubah warna kemudian masukkan adonan yang berwarna orange nah untuk langkah terakhir adalah proses melipat ya jadi ini kulit dadarnya masih hangat kenapa masih hangat karena nanti ketika kita melipat dia akan menempel jadi nggak mudah lepas kemudian beri isian jadi isiannya ini lumer ya aku suka banget dan lembut sekali nah kalian bisa lihat aja di video bagaimana cara aku aku membuat lipatan segitigiannya ya cukup mudah kok selamat menikmati nah sudah jadi ya gampang sekali nah ini kalau kalian mau dibungkus pakai plastik itu juga oke atau pakai mica ya ini bisa dijadikan untuk ide jualan atau untuk dihidangkan di acara-acara keluarga ya dan ini tuh lembut sekali lembut sekali maksud aku jadi kulitnya kemudian isinya juga lumer dan manisnya itu pas sekali so you have to try this recipe guys ya udah deh segini aja video aku kali ini semoga kalian suka dan silahkan mencoba di rumah masing-masing jangan lupa di subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah follow juga akun Instagram aku at inasofianakirana bye